Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, berdampak terhadap naiknya harga sejumlah sayuran. Di kota Bandung, harga sayuran di sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik hingga mencapai 20 hingga 50 persen. Kenaikan harga sayuran yang paling menonjol terjadi pada harga cabai yang mencapai Rp65.000 per kilonya. Padahal sejak tiga pekan lalu, harga cabai cuma mencapai Rp30.000 per kilo. Selain harga cabai, jenis sayuran lainnya pun ikut naik, seperti tomat dari harga normal Rp6.000 kini menjadi Rp10.000 per kilo, kentang menjadi Rp12.000 dari harga normal Rp9.000, kol dari harga Rp8.000 menjadi Rp10.000, dan wortol dari harga Rp6.000 menjadi Rp8.000 per kilo. Naiknya harga sayuran dipicu lantaran kurangnya pasokan dari daerah akibat musim kemarau, sehingga banyak petani yang memilih tidak bercocok tanam karena takut merugi akibat tidak ada air. Akibat mahalnya sejumlah harga sayuran, omset penjualan pedagang pun menurun drastis. Para pedagang berharap harga kembali normal. Agus Kusmaya di Bandung, Jawa Barat